malam ke patung umbul-umbul merah putih yang ini warnanya kuning tapi kalau yang dipotong itu bahasa sunanya warnanya gandola makanan tradisional tanpa pengawet yang dapat melestarikan kehidupan manusia dalam keadaan aman dan tertib sehat palafiat insyaallah memasyarakatkan kembali makanan-makanan tradisional seperti ini perlu adanya pemerintahan yang kuat pemerintahan yang penuh taulah dan masyarakat di negeri seberang saja bisa memahami atau mengetahui tentang apa yang ada di Indonesia seperti video berikut ini berapa kalau Anis? eh berapa kalau Anis? Anis Beswedan 3 Jakawi 2 100 ribu Anis Beswedan 3 100 ribu Jakawi 2 halal ada di Indonesia itu juga tembus ke luar negeri dan jadi taulah dan bagi mereka sebagai calon presiden dan beliau orang pintar seorang akademisi tapi juga seorang yang butuh-butuh memiliki satu pemikiran yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia orang karena itu tepat beliau menjadi gubernur dan lebih tepat lagi bahwa beliau nanti akan jadi presiden pemimpinan yang bisa kita jalankan yang saya sering sampaikan tidak ada kedamaian keterduhan dalam suasana ketidakadilan pemimpin yang bisa merangkul semua golongan agar rakyat bisa menyanyi dan menari suka cita mengejar masa depannya dan kepribadian bangsa bisa dilestarikan bagi rakyat kecil itu yang paling utama itu keamanan kenyamanan terlepas dari dunia politik yang sedang berkecamuk di papan atas tarian rakyat secara sepontan berikut ini terjadi di tahun 1970-an pada saat itu memang awal mula muncul dan buminya dangdut di masyarakat arus bawah dan perhatikan isinya sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat terlalu sekali lagi salam dari Jerman dunia sudah mulai mengenal bahkan mengganti itulah kebetnya Pancasila di awal kelahirannya itu pemilihan kata dari sisi nilainya tentu saja tapi juga dari sisi penempatan sila-silanya jika pedagang tasbih di awal video ini tadi adalah orang Arab Saudi di Masjidil Haram ini adalah pembicaraan orang Eropa tentang Pancasila jadi apa yang berkecamuk di dalam negara Republik Indonesia ini tembus ke seluruh dunia apakah Arab ataupun Eropa sekalipun mari kita nikmati video berikut ini ini adalah gambaran kehidupan damai di negeri Pancasila adalah rakyat bisa makan tanpa barang-barang impor karenanya rakyat jelaka bisa bekerja di kebun di sawah dimana saja dengan suka hati bahkan hutang saja bisa disapu bawahnya untuk tempat bermain seperti tampak berikut ini ini di kebun, dibersihkan, disapu dan kucing peliharaan pun bisa hidup dengan nyaman bukan hanya untuk manusia kalau hati nyaman dinatang pun yang ada di sekitarnya ikut tenang dan damai karena makanan banyak di mana-mana tanpa keterangan pengadulan karena pemerintahan yang damai dan penuh dengan ketenangan maka hutan belantara saja bisa diolah sedemikian rupa menjadi tempat wisata, tempat bertani, tempat berekspresi karena apa? karena damai maka mari kita ciptakan NKRI yang damai sejahtera berdasarkan Pancasila siapa bilang ini hutan belantara saja bisa di tata seperti ini berbahagia mari kita amati perilaku-perilaku manusia di negara Pancasila berikut ini ini budaya budaya saja terus dikembangkan ini di Bekasi nih sedang latihan menarik karena tidak dikejar-kejar barang impor maka hati menjadi tenang dan nyaman makanan di sekitar kita kan berlimpah hanya beda disini yang ini warnanya kuning tapi kalau yang dipoto itu bahasa Sundanya warnanya ganola atau bi merah yang di bawahnya ini adalah singkong sama kalau ini singkong ya inilah makanan leluhur kita sejak dahulu kala hadirin sekalian semuanya terutama untuk keluarga saya pribadi mari kita bersama-sama melestarikan budaya tradisional terutama makanan sehari-hari mari kita ciptakan perdamaian di negara Pancasila ini agar masyarakat bisa hidup dengan nyaman dan tenang pembangunan pun tidak dipaksakan tapi berkembang apa adanya tanpa intervensi negara-negara asing tanpa uang pinjaman luar negeri pun kita bisa membangun tetapi ala kadarnya dan insya Allah hidup sejahtera makanan berlimpah tanpa harus meminjam ke luar negeri aneka burung, satwa, dan binatang-binatang liar bisa terperlihara jika perut kita kenyang diharapkan dengan cara seperti ini para wisatawan asing berdatangan ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam para wisatawan dari luar negeri berdatangan ke Indonesia untuk menikmati alam Indonesia yang indah untuk bisa menginap menghambur-hamburkan uang untuk kesejahteraan bangsa Indonesia mereka senang, kita pun senang oleh sebab itu negara Pancasila yang damai itu begitu bermanfaat untuk kita semua tentunya umbul-umbul merah putih berkibar dengan semangatnya semangat juang empat lima seperti puisi umbul-umbul merah putih umbul-umbul merah putih selamat menikmati